Terima kasih telah menonton Kita tekan tombol X disini dan di tekan delete Selanjutnya untuk menambahkan kita tekan shift dan A Nah disini ada add mesh, ada mesh, ada curve, surface, metabol, dan yang lain-lainnya Nah untuk disini kita akan konsentrasi ke mesh dan text aja nantinya Untuk mesh ada beberapa, yang pertama disini ada plane Nah oh ya untuk memilih objek ketika kita memiliki banyak objek disini Ini ada plane contohnya dan saya mungkin nanti ada cube Nah untuk memilih antara ini saya menekan tombol klik kanan pada mouse Kenapa klik kanan? Karena di blender defaultnya klik kanan Kalau klik kiri adalah untuk memindahkan 3D cursor ke sini Apakah ada gunanya? Banyak gunanya Salah satunya adalah dimana terletak 3D cursor disitu akan muncul ketika kita membuat objek baru disitu akan muncul objeknya Nah disini ada circle, saya pindahkan lagi ke sini Untuk membuat EV sphere EV sphere itu bola ya Ada lagi saya tambahkan Ico sphere disini Pindahkan Ada lagi saya tambahkan cylinder Nah Ada juga disini saya tambahkan Saya protip-protip dulu Ganti lokasi disini Saya tambahkan disitu cone Sebenarnya cone ini juga merupakan cylinder ya Tapi cylindernya yang atasnya di merge, digabungin Bagian atasnya digabungin Sebenarnya Selanjutnya ada lagi namanya Taurus Nah Taurus ini donat ya Sering juga kalau di soal-soal UN itu dia Secara membuat ban Itu objeknya namanya Taurus Atau cincin juga bisa Selanjutnya ada lagi namanya grid Nah grid ini sepertinya terlihat mirip dengan mesh Eh sorry, dengan mesh Terlihat mirip dengan plane Bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita masuk ke dalam edit mode Nah plane hanya satu sisi Sedangkan grid memiliki banyak sisi Nah biasanya komponen ini digunakan untuk buat Di game untuk buat terrain Bukan berarti ini tidak bisa Ini juga bisa Tapi ya Kemiripannya ada Yang perbedaannya juga tidak ada Yang terakhir adalah Shift tab, sorry salah Yang terakhir adalah Monkey Nah ini adalah ciri khas dari blender Dia punya objek yang namanya Namanya monkey Nama monkey-nya adalah Susan Seperti ini Namanya Susan Bisa lihat disini nama objeknya Susan Kalau di 3ds Max mungkin gambar teko Tapi disini gambarnya monkey Oke Nah ini semua objek-objek yang ada di mesh Dan bisa dikombinasikan nantinya Nah tapi Di tahap ini kita masih membuat ini saja Perkenalan Nah ini semua saya hapus dulu Saya hapus dulu Saya hapus dulu Ketika kita lihat 3D kursornya berada di mana-mana Nah kita mau kembali ke tengah Tapi biasanya ke tengah Tidak ke tengah Dia mungkin ke atas Atau ke bawahnya gitu ya Nah biar dia di tengah-tengah grid ini Supaya dia di tengah-tengah grid Kita kasih dia Shift as Cursor to center Dia kembali ke tengah Nah disini saya mau buat objek baru Objek yang namanya Text Text Untuk mengedit text Kita masuk ke edit mode Tekan tab Hapus saja Tulis namanya Seperti ini Dan selesai Nah Balik ke objek mode Selesai Kita tulis Nah hanya saja Ini sangat tipis Ketika kita masuk ke Porto grafik Dia akan sangat tipis Dan bahkan tidak kelihatan Kalau dari samping Nah kalau dari atas Mungkin kelihatan Nah bagaimana caranya membuatnya Bisa jadi tebal Nah kita masuk ke menu ini Disini ada F F ini untuk font Nah di font ada geometri Geometri ditambahkan Extrude Sehingga dia tebal Sehingga dia tebal Dan kemudian Tambahkan depth Agar dia terlebih tebal aja Ke samping Lebih gemuk Selesai Defaultnya Tampilannya Menghadap ke atas Oleh karena itu Kalau kita mau menegakkannya Jadi Menghadap ke depan Kita rotate saja Di sumbu X Sebanyak 90 derajat Nah ini cara menggunakan Nah cara menggunakannya Sama seperti tutorial sebelumnya Dengan Dengan surkat R X Dan 90 Diketikan secara Berurutan Oke sampai disini saja Tutorialnya Tentang Pembuatan objek Kita sambungan dengan Tutorial selanjutnya Bye